Intro Bung Roki, balik lagi kita ngobrol ya hari ini untuk yang kedua kalinya kita ngobrol karena dalam beberapa hari terakhir ini kan proses politik, tahapan awal proses politik itu berlangsung ya pendaftaran-perdaftaran partai politik, kemarin partai gelora sudah mendaftarkan di hari jala libur kemudian hari ini, nah ini yang seru juga, karena Prabowo dan Muhaimin itu bakal berangkat bareng ke KPU gitu ya ini untuk menunjukkan bahwa mereka ini betul-betul mau berkoalisi pada BILPEC 2024 nanti tapi di luar itu ada juga hal yang saya kira juga gak kalah menariknya, ini penting saya singgung juga ini berkaitan dengan situasi di Indonesia, ini kemarin saya membaca itu Presiden Biden Amerika itu sangat marah gitu, karena ada 4 orang Muslim, itu imigran Muslim yang berasal dari Asia Selatan saya duga ini mungkin Asia Selatan yang dari Pakistan atau Bangladesh gitu ya karena Muslim itu dibunuh, nah dia mengutuk keras ini dan sangat serius Biden, ini dua topik ini menurut saya penting kita soroti, karena bagaimanapun apa-apa terjadi di Amerika tetap saja ada kaitannya dengan yang kita sebut di Indonesia sebagai Islamopobi nah kemudian kalau tanya, urusannya apa dengan Prabowo dan Muhaimin? ada, karena mereka berangkat dari, bareng-bareng berangkat dari Masjid Sunda Kelapa sebelum menuju KPU ini kan pasti nanti disebut, nah politik aliran tuh gitu, maksa ya, tapi kita cari-cari ya ya itu di Amerika itu ketegangan masih berlangsung, itu impact dari ketegangan pemilu juga yang menganggap bahwa asal-usul Islamopobi ini juga berkaitan dengan sifat rasistis dari Donald Trump kemarin dan itu impactnya disitu, tapi selalu di Amerika ada semacam ya mendua disitu ada frustrasi dari polisi atau dari anak-anak muda disitu yang ketekanan ekonomi lalu cari kambing hitam tapi Joe Biden tentu paham betul bahwa dia lagi melakukan satu tugas sejarah yaitu menyelesaikan sisa-sisa ketegangan rasial termasuk agama di Amerika tuh dan dia tentu paham bahwa dunia harus disadarkan bahwa Islamopobi itu bagian yang akan terus menetap dan karena itu harus ada langkah yang tegas untuk menghentikan Islamopobi karena ketegangan di Eropa juga bisa menimbulkan kembali semacam ya yang biasa disebut sebagai supermasi kulit putih dan agama protestan karena selalu dalam ketegangan politik orang akan cari rasa aman pada simbol-simbol agama itu bahayanya tuh jadi Islamopobi juga bagian dari upaya untuk membuat peradaban ini egaliter setiap kali ada konflik balik pada soal agama itu memperburuk kehidupan sebetulnya karena dendam yang dipromosikan oleh agama itu jauh impactnya tuh jadi itu intinya lalu kita coba nyeberang dari gedung putih ke taman Sunda Kelapa ke Masjid Sunda Kelapa ya itu tentu bukan Islamopobi ya karena itu hitungan politis taktis aja dari dua orang ini tetapi tetap sinyalnya bahwa diperlukan dukungan umat muslim dalam politik justru itu yang kita tangkap jadi seolah-olah Pak Prabowo nggak pede kalau tidak memberi sinyal agama tuh tapi sebetulnya di awal orang bertanya bukankah sinyal agama yang atau sinyal religius di 2019 adalah FPI, 212, Habib Rizik sekarang pindah pada yang orang sebut lebih moderat yaitu Mohaimin Iskandar itu memang itu PKB tentu sinyalnya adalah religius karena basis rekrutmennya adalah dari NU tapi orang tahu bahwa NU juga tidak mulus-mulus amat dengan Mohaimin apalagi ada Yeni yang berupaya untuk menerangkan bahwa ya itu Mohaimin dari awal berkhianat dan suara Yeni itu jelas itu ada poinnya memang tuh kita juga ingat bahwa Pak Mohaimin masih ada kasus yang mungkin filenya udah dibawa sih udah dipaling bawah di KPK tapi itu tetap ada orang tetap angkap kasusnya masih ada loh jangan diingetin-ingetin dong kita musti fair mengungkapkan itu bahwa Pak Mohaimin berupaya untuk meloskan diri sebagai pemimpin itu soal yang bagus juga tetapi yang kita sering terangkan kebersihan etikabilitas itu harus mendahului elektabilitas jadi ini taktik aja untuk mungkin bukan memalsukan tapi membuat orang lupa tapi gak mungkin file semacam itu dilupakan saya kira hari pertama yang setelah mereka keluar dari berjalan ke KPU wartawan musuhnya tanya itu Saudara Mohaimin bagaimana kasus saudara Saudara Prabowo apa hubungannya sekarang dengan Habib Risi kan itu mesti diucapkan supaya clear dia mau kampanye apa kan jangan tiba-tiba Pak Mohaimin mohon maaf mohon isiin kita mau bertanya nah itu tadi yang gak boleh jurnalis begitu atau ke Pak Prabowo jeneral bagaimana keadaan jadi sebetulnya kita ingin gak ada soal Pak Prabowo Pak 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 Imin Pak Imin itu bergandingan tangan gak ada soal tapi bangsa ini mau lihat ganding tangan itu demi menyelamatkan bangsa atau hanya sering saling menyelamatkan profil masing-masing itu poinnya dan saya kira kita berkepentingan untuk membuat lebih rileks soal politik aliran segala macam mau makin mau apa silahkan aja gitu ya karena kembali kepada para pemilih nantinya begitu kan apapun sinyalnya kalau pemilih anggap ini palsu nih gak itu drop juga tuh jadi kita mulai berhitung siap sekarang jadi satu taktik yang kasih sinyal agama itu belum tentu betul-betul basisnya adalah hal yang berisi kejujuran kan kan kalau agama bisa ada kejujuran nanti orang akan bongkar itu tuh oke coba kalian jujur apa sebetulnya motif kalian berdua kira-kira begitu kan jadi mumpung masih ada waktu tolong Pak Prabowo dan Pak Mohimin siapkan headline nanti apa yang akan diucapkan begitu di doorstop oleh wartawan dua menit sebelum masuk gedung KPU tapi sebenarnya kalau saya saya simak justru sebenarnya yang paling menarik yang disampaikan oleh Anies Mata kemarin ketua umum partai GLORA karena dia paham sekali mungkin juga di tengah-tengah situ dia bertanya-tanya juga bagaimana soal dana pemilu itu dan kemudian dia berdiam dan dia kemas dan bahasa didoakan semoga dana pemilunya semua turun karena kita tahu belaka bahwa ini saya juga kemarin ketika melihat partai-partai berdatang ke KPU ini serius ini mereka tahu bahwa sebenarnya kita dibawa bayang-bayang pemilu itu tidak jadi bisa saja pemerintah menggunakan bergealasan krisis dunia dan sebagainya kemudian pemilu ditunda dan kemudian kekuasaan Pak Jokowi diperpanjang lagi itu itu justru yang lebih menarik karena gejalanya memang perpanjangan itu jalan terus jadi seolah-olah hendak diterangkan bahwa oke itu bukti bahwa Pak Prabowo dan Pak Muhammad sudah serius buat ikut pemilu tapi bisa juga kita tersirkan itu tekanan Pak Prabowo supaya cepat dong dana dana KPU diterunkan karena beliau merasa dia sudah pasti masuk dalam putaran pertama kita kira begitu kan tapi poin Anismata tetap adalah poin publik bahwa kita tetap cemas ini bakal ada semacam keterangan force major bisa dikatakan oke kalau itu kita pemilu tidak jadi maka kasakusuk musra dan relawan itu yang mengambil alih peristiwa putih kan kalau kita lihat di publik lebih tinggi pemberitaan tentang kasakusuk musyawara rakyat relawan Jokowi ini dibandingkan dengan konferensi beres dari KPU KPU berkali-kali kita lupa masih ada apa gak kok gak ada kedengeran tuh aktivitasnya jadi itu tetap kecurigaan itu harus dipasang di setinggi-tinggi kita harus curiga setinggi-tingginya bahwa KPU memang udah mengemis pun gak dilayan kemarin kan kita bahas soal perang ancaman perang di Cina antara Cina dengan Taiwan dan kita melihat pemerintah gak terlalu peduli karena gak ada sama sekali wacana itu tidak ada semacam awareness di publik jangan-jangan namanya tadi mengikuti Anda boleh dong curiga jangan-jangan malah ada yang berdoa terjadi betul Cina menyebut Taiwan dengan begitu ada alasan untuk menunda pemilu saya juga berharap begitu supaya impaknya ke Indonesia tapi itu pasti sekaligus membatalkan kegiatan Pak Jokowi karena dianggap proksi Jokowi itu bukan ke Amerika jadi sekaligus itu diselesaikan itu juga bukan jebakan tebak-tebakan yang berguna nanti itu apakah kalau ada ketegangan di selat Taiwan itu menyebabkan perpanjangan tiga periode atau justru dua hari setelah perang Indonesia dinyatakan sebagai tempat wilayah proksi perang Amerika maka selesai juga pemerintahan kita tapi disitu tentu panjang analisisnya mungkin Pak Andika yang bersiap-siap untuk mengambil alih keadaan bukan mengambil kekuasaan mengambil alih keadaan kira-kira ini analisa saja kadang-kadang analisa semacam ini justru yang harus diucapkan karena potensi itu memang ada di depan kita berlangsungnya ketegangan di Indo-Pasifik impact-nya bagi Indonesia lalu kedudukan strategis dari Panglima TNI ketika eskalasi itu berlanjut ke tepian Samudera India dan saya kira ini cukup beralasan kenapa analisis kita semacam itu kita masih ingat tentu saja bahwa kemarin COVID-19 itu menjadi semacam justifikasi alasan apapun yang oleh pemerintah misalnya ekonomi kita memburu karena COVID-19 padahal para ekonomi juga bisa menyebutkan menunjukkan data bahwa sebelum ada COVID pun itu ekonomi kita sudah memburu sekarang itu bisa jadi begitu juga ini alasan ekonomi global alasan perang ancaman perang dan sebagainya menjadi alasan pemerintah bahwa APBN memburu dan tidak punya kemampuan kita untuk menopang pemilu yang dananya begitu besar lebih baik kita fokus untuk pemulihan ekonomi dulu kan bisa begitu juga bisa karena Presiden punya kemampuan untuk memakai data yang dia suka tapi data finalnya memang IMF menurunkan proyeksi-proyeksi di seluruh dunia itu bahwa perkembangan ekonomi 4% dan Indonesia yang dinyatakan oleh Presiden bisa 5% juga sebetulnya bisa 4,5% dan turun setengah persen itu udah bahaya betul artinya gak ada hal yang bergerak disitu kalau 4% itu orang naik gojek aja ekonomi pasti 4% kan yang sound itu yang berbunyi itu kalau 6% 7% jadi memang potensi berantakannya ekonomi itu ada juga faktor positifnya yaitu dia bisa mempersiapkan people power misalnya dan pemilu yang baik karena sama seperti kepolisian yang kita minta berbena-bena juga bangsa ini sebetulnya juga minta supaya kekuasaan ya berbena aja sebetulnya karena kan seluruh keterangan ekonomi kestabilan politik itu diterima publik sebagai itu semacam lip service aja dari istana karena faktanya gak begitu para pengamat kritis pun menganggap bahwa proyeksi 5,1% itu cuma mau menyulap angka doang faktanya gak seperti itu atau ketegangan-ketegangan Sarah masih ada di masyarakat walaupun setiap hari Pak Jokowi menganggap bahwa bangsa ini sudah satu dalam makna berbangsa berdasarkan Pancasila faktanya gak begitu jadi ini keadaan yang bisa diperparah oleh compang-campingnya politik global nanti saya kira ini beda dong antara Anies Mata sebagai ketua umum Partai Gelora dengan Pak Mohaimin Cak Imin ini dengan Pak Prabowo kalau Anies Mata namanya orang yang masih di luar parlemen jadi dia cuma bisa berdoa sementara kalau Pak Mohaimin dan Pak Prabowo harusnya gak boleh hanya berdoa dia harus melakukan ambil langkah-langkah pengamanan bagaimanapun juga kan DPR dan pemerintah sudah menyebabkati dana pemilu itu tapi sampai sekarang kan masih belum turun juga saya anggap doa Anies Mata tadi itu buat mendorong Pak Prabowo supaya lebih cepat menuntut kalau bisa bikin petisi online saya kira itu dan publik memang menganggap Prabowo punya potensi justru untuk jadi presiden karena itu dia yang berkepentingan dengan dana pemilu itu itu intinya sehingga nanti Pak Prabowo bisa memujudkan keinginannya untuk membentuk kabinet seperti kabinetnya Pak Jokowi saat ini itu hal yang masih orang bicarakan apa maksudnya Pak Prabowo membentuk kabinet yang sama dan sebangun dengan Pak Jokowi kalau orang anggap ya kalau begitu Pak Jokowi yang pimpin kabinetnya Pak Prabowo nanti dianggap sebagai menko semua orang ada dalam sini semua hari ini karena melihat proses politik ke depan sepertinya masih asal-asalan permintaan publik supaya threshold dihilkan itu nggak pernah dibahas oleh Mahkamah Konstitusi status KPU yang sebetulnya panitia yang udah siap juga nggak diturunkan dananya sementara kegiatan personal dari Pak Jokowi dalam politik makin lama makin tinggi hari ini jadi kasat khususus politik tetap membuat kita curiga bahwa ada upaya untuk menghalangi demokrasi dan memperpanjang tiga periode nah mungkin Pak Prabowo merasa udah kalau diperpanjang kapan Pak Prabowo punya kesempatan karena itu dia langsung putuskan untuk menggandeng Kak Imin selamat bergandeng tangan tapi buktikan buat itu gandeng tangan untuk bangsa bukan gandeng tangan diantara dua orang yang punya ambisi itu masalahnya ya oke dan kita tetap saja bergandeng tangan menyuar 0% ini yang harus kita gandeng yes oke terima kasih Buk Lagi yeah sub indo by broth3rmax